Selanjutnya, kita akan masuk ke materi proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lainnya. Jadi kalau kita punya vektor A, kita akan proyeksikan terhadap vektor B. Sehingga dari sini kita akan peroleh hasil proyeksinya adalah vektor O. Kita misalkan vektor U. Dan yang di bagian vertikalnya ada vektor V. Dari sini kita dapat peroleh vektor U ditambah vektor V itu sama dengan vektor A. Kita tahu bahwa U itu sama dengan K kali vektor B. Sehingga dari sini A vektor A itu dapat dinyatakan menjadi K kali vektor B ditambah dengan vektor V. Selanjutnya, dengan mempergunakan dot product A.B, kita akan peroleh K kali vektor B ditambah vektor V didotkan dengan vektor B. Kita akan peroleh ini adalah K dikali B dot B ditambah dengan V dot B. Karena vektor V tegak lurus terhadap vektor B, Maka V dot B itu sama dengan 0. Jadi kita peroleh V dot B sama dengan 0. Sedangkan B dot B itu sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor B dikali cos 0 derajat. Sehingga dari sini, vektor B didot dengan vektor B diperoleh adalah panjang vektor B dikuadratkan. B dot B. Dari sini, kita akan peroleh A dot B itu sama dengan K dikali dengan vektor B dikuadratkan. Dari sini, K sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B dikuadratkan. Karena U adalah proyeksi vektor A terhadap B atau ditulis proyeksi A terhadap B. Adalah sama dengan K kali B. Sehingga diperoleh K-nya adalah A dot B dibagi dengan panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Terbukti.